Yang pemeriksa pemerintah kota Jambi, Impo Basyarakat agar memanfaatkan lahan kosong sebagai lahan berkebunan cabai. Ini salah satu upaya dalam mengendalikan angka inflasi agar tetap stabil. Basyarakat diminta aktif dan berperan langsung dalam mengendalikan inflasi kota Jambi. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan kosong yang ada di kota Jambi menjadi lahan produktif untuk ditadami cabai. Pasalnya, salah satu penyebab terjadinya inflasi disebabkan karena kurangnya kebutuhan bahan pokok. Sehingga harga bahan pokok melonjak daik dan menjadi penyumbang inflasi. Salah satunya di Kelurahan Simpang 3 Siping, kota Jambi yang memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami cabai. Harapan kita ke depan adalah dengan adanya open farming, kemudian kita fokus pada cami. Ini adalah salah satu program untuk mengatasi inflasi cabai. Kemudian juga untuk edukasi. Jadi mereka sambil belajar, sambil bekerja, merawat, sampai mereka mendapatkan hasil panen. Jadi salah satu ini adalah program untuk mendukung pemerintah. Masyarakat berkotong royong untuk mengelola lahan kosong tersebut menjadi lahan pertanian cabai. Ketua RT 24 Kelurahan Simpang 3 Siping, kota Jambi, sulit mengatakan. Masyarakat dapat memetik langsung cabai di kebun tersebut. Hasil dari tanam cabai ini dapat mengurangi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selama ini yang sudah kami jalankan, antara lain hidroponik dari Dinas Tanah Pangan kemarin, sekaligus ini yang selama ini sudah ditanam cabai rawit, ubi, dan tanaman-tanaman yang lain. Ini bisa dipetik Pak RT? Alhamdulillah. Dimanfaatkan oleh warga? Alhamdulillah sudah. Jadi pembukuan hasil kebun KWT ini sudah ada kasnya, alhamdulillah. Yang selama ini cabai yang sudah berjalan, cabai rawit kurang lebih, antara mungkin 2-3 kilo, sekali panen. Untuk bibit cabai tersebut merupakan bantuan langsung dari Dinas Pertadian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Selain ditanam di lahan tersebut, setiap rumah yang ada di RT 24 juga diberikan 10 bibit cabai untuk mengatasi inflasi. Terima kasih.